Satres Krim Polresta, Bandung berhasil mengamankan dua pelaku begal yang beraksi di kawasan Kebon Timur, desa pada ulum kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, April 2021 lalu. Pelaku dalam kejadian ini berjumlah tiga orang. Dalam kejadian itu, pelaku menodongkan golok yang membuat korban ketakutan. Para tersangka merampas sepeda motor bit milik korban. Dari tiga pelaku, dua berhasil diamankan polisi dan satu lainnya masih DPO. Kasus begal motor dengan menggunakan senjata tajam. Jadi kejadian bulan April tahun 2021, di mana korban berboncengan dengan temannya usia 23 tahun. Pada bulan April 2021, tepatnya pukul setengah 10 malam di kecamatan Majalaya di pinggir jalan. Ketika sedang melaju dengan kecepatan yang relatif pelan. Kemudian pelaku, satu motor berboncengan tiga langsung memalang motornya korban. Kemudian mengacungkan golok senjata tajam ini ke wajah korban. Sehingga korban ketakutan, kemudian motornya terjatuh. Dan salah satu daripada tiga pelaku mengambil motor korban kondabit. Kemudian dibawa lari dan dijual kepada penada. Berdasarkan informasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Majalaya dengan Poresta Bandung, didapatkan beberapa informasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sehingga bisa mengamankan dua pelaku, yaitu inisial DS dan inisial AA. Sedangkan yang satu masih DPO. Dan dari hasil keterangan dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, didapatkan informasi bahwa inisial AA yang diamankan oleh kepolisian saat ini pernah melakukan kejahatan serupa tahun 2015. Dan saat itu belum terungkap. Nah, laporan polisinya masih ada. Dan pada saat itu modusnya sama. Cuma korbannya melawan sehingga tersangka melakukan pembacokan ke tangan korban hingga tangan korban terputus. Dan atas upaya tersebut, atas tindakan tersebut, kita akan jerat dengan dua kasus yang berbeda, yang siap untuk mengawal di persidangan nantinya. Dan tentunya akibat perbuatan ini, kedua-duanya residivis, kita akan kumpulir lagi laporan-laporan yang ada dengan modus yang kurang lebih sama, barangkali bisa mengembang ke perbuatan-perbuatan yang lain, tindak pidana yang lain, dan kita terus mencari barang bukti semaksimal mungkin sehingga kita bisa kembalikan kepada masalah. Saat dilakukan pengamanan, AA melakukan perlawanan dan polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. Ada inisial AA, karena yang bersangkutan pada saat dilakukan penangkapan, melakukan perlawanan, maka berdasarkan perkat nomor 1 tahun 2009, petugas dapat melakukan tindakan pelumpuhan kepada tersangka secara tegas dan terukur. AA yang mana, ini AA. Sejak kapan gak mau dilakukan? Dulu waktu, udah berapa kali ditahan? Ini dua kali. Yang pertama, kena fondi seberapa tahun? Tiga tahun. Kasus apa? Sama, jam, begal juga. Ini? Hah? Yang pertama, Pak? Apa itu, Diat? Oh, apa? Sejam. Apa senti? Golok. Dipakai buat apa goloknya? Jalan-jalan. Terus? Ini yang kedua. Yang pertama, fondi seberapa tahun? Tuh bulan. Itu, begal-begal motor, terus gue itu buat depan. Hah? Hari-hari. Ini siap. Atas perbuatannya, para pelaku diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Perbuatannya dijerat dengan pasal 365 KUHB, pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!